Hai hai hai, selamat datang di channel Momo Zimovie Di video ini, Momo akan melanjutkan seris caki episode yang ketiga Yang belum nonton episode sebelumnya, Momo sarankan buat nonton terlebih dahulu Supaya paham dengan jalan ceritanya Dan link videonya ada di deskripsi ya Gak usah lama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya Di awal film, diperlihatkan kelanjutan dari scene akhir episode kedua Yaitu saat caki membujuk Jack untuk membunuh Lexi Dan Jack pun-pun menyanggupinya Jack mengatakan bahwa dia tidak tahu caranya membunuh Karena memang hal ini baru baginya Lalu Jack bertanya kenapa caki bisa menjadi seperti ini Caki mengira Jack bertanya tentang dirinya yang terjebak di tubuh boneka itu Jadi dia pun sempat berbicara mengenai ilmu voodoo yang dulu digunakan Untuk memindahkan jiwanya ke boneka itu Namun Jack bukan bertanya soal itu Ia bertanya sejak kapan caki menjadi seorang pembunuh Caki pun menceritakan pertama kali ia melakukan pembunuhan Dimana dia tidak bisa lupa dengan peristiwa itu Caki memberitahu Jack bahwa untuk melakukan pembunuhan pertama kali Harus memilih orang yang sangat spesial Boleh siapa saja Bisa orang yang tidak dikenal atau mungkin keluarganya sendiri Lalu kita diperlihatkan masa lalu Charles saat berumur 8 tahun Saat itu dia sedang merayakan ulang tahunnya Di tengah-tengah pesta ulang tahun itu Mereka mendengar berita di radio mengenai pembunuhan berantai yang semakin menggila di kota itu Jika episode pertama total korban adalah 11 orang Sekarang sudah bertambah menjadi 13 orang Untuk itu polisi menyuruh warga tidak berkeliaran pada malam hari Selain mendengar berita itu Di sini kita juga melihat Charles yang jiwa pesikopatnya mulai terlihat Saat dia memukuli kuda mainan dengan palu Dia terlihat memukulnya dengan penuh amarah dan tanpa ampun Ia juga memotong kue ulang tahunnya dengan cara yang tidak biasa Setelah itu scene berpindah ke sekolah Jack Di mana detektif Evans sedang menemui Miss F Detektif Evans ingin bertanya soal Jack kepada Miss F Namun Miss F tidak bersedia memberitahu Entah apa alasannya Ia tampak menutup rapat-rapat informasi tentang Jack Termasuk mengenai Jack yang sering dibully di sekolah Lalu Jack bertemu dengan Devon Devon menyampaikan simpatinya mengenai Lexi yang menyamar sebagai ayahnya Sambil memegang pundak Jack Devon mengatakan kalau dirinya berharap bisa melindungi Jack Seketika itu Jack langsung salah tingkah Ia mengira Devon mulai ada rasa juga dengannya Di saat bersamaan alarm pengingat handphone Jack pun berbunyi Dan seketika itu dia pergi dari sekolah Ternyata Jack tidak langsung pulang Dia mengintai kegiatan Lexi atas saran dari Chucky Chucky sudah mengajarkan Jack banyak hal mengenai dasar-dasar untuk melakukan pembunuhan Jack lalu mengikuti Lexi yang sedang jogging sambil membawa pisau Diam-diam Jack mengikuti Lexi Dan saat dia akan menikam Lexi Ternyata Lexi tidak sendiri Dia jogging bersama Junior yang memakai jaket yang sama Junior pun terkejut Namun untungnya dia tidak sempat melihat pisau yang dipegang Jack Dengan kebingungan karena tingkahannya Jack Junior lalu pergi Lexi ternyata sudah berada di rumahnya Tak lama Junior datang dan menegur Lexi mengenai kejadian di pesta kemarin Menurutnya Lexi sudah keterlaluan Dan dia menyuruh Lexi untuk meminta maaf kepada Jack Lexi pun menolaknya Karena kesal Junior lalu pergi dari sana Sementara Lexi masuk ke dalam rumahnya Di dalam rumah terlihat Caroline yang sedang merengek-rengek Ternyata Caroline menginginkan boneka Chucky Caroline sudah dibujuk dengan berbagai barang Tapi dia tetap tidak mau berhenti merengek dan mengamuk Walaupun baru bertemu dua kali Caroline sudah jatuh hati dengan boneka setan itu Dia menganggap boneka itu sebagai sahabatnya Karena tidak punya pilihan lain Lexi pun pergi ke rumahnya Junior untuk meminjam Chucky pada Jack Di sisi lain Jack sedang mencoba berbagai senjata tajam untuk membunuh Lexi Ada tombak malaikat pencabut nyawa Ada gunting rumput Dan senjata sabit Tak lama kemudian Lexi pun muncul Karena Lexi ada maunya Jadi dia meminta maaf kepada Jack sebelum meminjam Chucky Tapi tetap saja Lexi meminta maaf dengan gaya angkuhnya Tampak jelas kalau ia terpaksa melakukan itu Walaupun sudah minta maaf Jack tidak mengizinkan Lexi meminjam Chucky Jack lalu masuk ke dalam rumah meninggalkan Lexi yang sangat kesal Karena gagal meminjam Chucky Di dalam kamar Jack menusuk-nusuk boneka manusia yang didandainya mirip seperti Lexi Di situ juga ada Chucky yang terus memberi petuah-petuah untuk membunuh Lexi Selain jago membunuh ternyata Chucky juga jago mempengaruhi orang Setelah menusuk boneka itu sampai isi dalamnya keluar Jack mengatakan kalau dia tidak bisa membunuh Lexi Lalu Chucky pun menyebut Jack sebagai pengecut Dan sekali lagi Chucky yang akan melakukan pembunuhan itu Chucky menyuruh Jack mengantarnya ke rumah Lexi Singkat cerita Jack pun mengantar Chucky ke rumah Lexi Chucky pun langsung disambut oleh Caroline dengan kegirangan Chucky lalu dibawa Caroline masuk ke dalam rumah Di dalam Caroline pun bermain-main dengan Chucky Kedua orang tua Lexi pun ada di sana dan sangat senang melihat Caroline yang akhirnya tersenyum Tak lama kemudian orang tua Lexi pergi meninggalkan Lexi Caroline dan juga Chucky di rumah Tidak mau buang-buang waktu Chucky langsung berusaha membunuh Lexi Namun pada saat dia akan menikamnya dari belakang tiba-tiba saja Lexi kedatangan teman-temannya Chucky pun langsung cepat-cepat bersembunyi Terlihat beberapa teman Lexi yang datang termasuk Junior, Devon, dan Oliver Ternyata mereka semua akan mengadakan pesta nanti malam Scene berpindah ke sekolah Di sana ada pertemuan antara orang tua Lexi dan juga orang tua Junior yang mewakili Jack Pertemuan ini adalah untuk membahas Lexi yang sering membuli Jack Awalnya orang tua Lexi tidak terima anaknya dibilang seorang pembuli Apalagi ibu Lexi ternyata adalah wali kota-kota Hackensack Karena merasa terhina, mereka lalu memutuskan untuk pergi dari sana Namun sebelum pergi, Miss F menunjukkan video Lexi yang menyamar sebagai ayahnya Jack Sontak mereka pun langsung terkejut Terutama yang paling terkejut adalah Logan Setelah melihat video itu, ibu Lexi yang awalnya kekeh bahwa anaknya tidak bersalah Langsung diam bercampur malu Kepala sekolah lalu menyuruh mereka pulang Bicara pada Lexi dan memberitahunya untuk tidak melakukan pembulian lagi atau semacamnya Singkat cerita, malam pun tiba Terlihat Jack yang sebenarnya masih bingung apakah yang dilakukannya ini benar atau tidak Karena itu dia mendatangi makam ibunya dan mencurahkan isi hatinya Di sana Jack mencurahkan isi hatinya dan meminta maaf kalau dia tidak bisa menjadi seperti yang ibunya inginkan Lalu di rumah Lexi, saat mereka semua sudah siap untuk berpesta Ada satu hal yang masih mengganggu pesta mereka Yaitu Caroline yang belum tidur Lalu Lexi pun menidurkan Caroline bersama dengan si boneka setan Setelah Lexi pergi, dengan santainya Caki mengatakan kepada Caroline kalau dia mau membunuh kakaknya Dan bertanya apakah kamu mau ikut juga Dengan polosnya, Caroline menjawab kalau dia sudah mengantuk Lalu saat Caki akan keluar dari selimut Dia sempat kesulitan karena selimutnya terlalu tebal dan ketat Oleh karena itu, dia lalu merobek selimutnya dengan pisau Sementara di ruang tamu, Lexi dan teman-temannya sudah memakai headphone Menyalakan senter dan berjoget-joget ria diiringi dengan musik elektro Hanya si junior saja yang tidak ikut berjoget Ia melihat Lexi yang kegatelan dengan Oliver Tak lama kemudian, Lexi pergi ke dapur dan dia dikagetkan dengan Caroline yang sedang mencari Caki Dengan polosnya, Caroline mengatakan kalau Caki akan membunuh Lexi Lexi pun terkejut kenapa adiknya berbicara seperti itu Lalu Lexi mengantar Caroline ke kamarnya Setelah itu, ia pun mencari Caki Setelah ini, kita diperlihatkan cerita Charles di masa lalu Charles yang saat itu sedang tidur mendengar suara keributan di lantai bawah rumahnya Lalu ia pun perlahan-lahan turun dari tangga Dan betapa terkejutnya dia setelah melihat ayahnya sedang ditikam-tikam Ayahnya ditikam oleh pembunuh berantai yang sekarang mengincar keluarga Charles Si pembunuh dengan santainya menikam berkali-kali perut ayah Charles hingga badannya dipenuhi darah Anehnya, si Charles ini biasa saja melihat kejadian itu Tak lama kemudian, ibu Charles datang Dan dia pun sangat terkejut melihat kejadian di depan matanya Karena tahu tidak bisa berbuat apa-apa, ia diam-diam membawa Charles ke dalam kamar Bersembunyi dari pembunuh itu di dalam lemari Kembali ke Chucky yang sedang mencari Lexi Tiba-tiba Chucky menusuk kaki seseorang Dia mengira itu adalah Lexi Namun ternyata itu adalah Oliver Namun Chucky tidak peduli Dibaringi dengan musik elektro tadi, Chucky pun membunuh Oliver dengan cara menikam punggungnya berulang kali Tidak ada satupun yang mendengarnya karena teman-temannya mendengarkan musik menggunakan headphone Sementara Lexi sedang berada di kamar sendirian sambil merokok Lalu ia melihat sepatu Chucky ada di balik horden Ia pun membuka horden itu namun hanya ada sepatunya saja Tanpa disadarinya itu adalah jebakan yang dibuat Chucky Chucky perlahan-lahan datang dari belakang lalu mencoba menusuk Lexi Namun Lexi berusaha melakukan perlawanan hingga akhirnya Lexi berhasil lepas dari boneka setan itu Setelah dia menghantamnya ke lantai Tanpa mereka sadari, rokok yang dihisap Lexi tadi jatuh ke dekat horden Dan membuat horden itu terbakar Tidak butuh waktu lama, api langsung menjalar ke seluruh ruangan Lexi yang sudah ketakutan melihat kebakaran itu dibuat makin ketakutan setelah tahu ini adalah perbuatan bonekanya Jack yang ternyata hidup Ia pun berteriak histeris namun tidak ada satupun yang mendengarnya Teman-temannya yang asik berjoget sambil memakai headphone bahkan mereka tidak melihat api yang sudah mulai menjalar ke bawah Chucky lalu mengambil pisaunya kembali dan mengatakan kalau ini untuk Jack Setelah itu tidak diperlihatkan apa yang terjadi dengan Lexi Jadi kita tidak tahu Chucky berhasil membunuh Lexi atau tidak Scene berpindah ke Jack yang masih di makam Ia mendengar suara sirina ambulans dari jauh dan seketika itu dia langsung terduduk lemas Jack sudah tahu kalau Chucky sudah melakukan tugasnya yaitu melakukan pembunuhan Sambil menangis ia pun berulang kali meminta maaf kepada ibunya Namun semuanya sudah terlambat Lalu diperlihatkan tak jauh dari makam ibunya Ternyata ada makam Charles juga Scene berpindah ke Charles tadi Dimana dia bersama ibunya masih bersembunyi di dalam lemari Si pembunuh yang sudah selesai membantai ayahnya datang ke kamar itu mencari mereka Pembunuh itu pun tahu kalau mereka sembunyi di dalam lemari Charles dan ibunya pun sudah ketakutan Bahkan Charles ternyata sudah memegang pisau kecil untuk melakukan perlawanan Pada saat si pembunuh membuka lemari kejadian yang tak disangka-sangka pun terjadi Entah apa yang merasuki Charles Ia dengan sadisnya ternyata sudah membunuh ibunya Bukannya sedih karena sudah membunuh ibunya Dia malah mengatakan kalau dirinya membantu tugas si pembunuh itu Si pembunuh yang awalnya mau membunuh Charles langsung memuji Charles karena melakukan itu Ia mengatakan kepada Charles bahwa Charles mempunyai nyali karena melakukan itu Dia melanjutkan kamu harus melakukan ini dengan benar Setelah membunuh orang kamu harus menutupi jejakmu dan jangan sampai ada barang bukti Charles yang mendengarkannya hanya senyum-senyum saja Charles yang masih bocil mungkin mengira ini hanya semacam permainan saja Setelah itu si pembunuh pergi dari sana menelusuri jalan sambil membawa pisau Jadi ternyata orang yang pertama kali dibunuh oleh Charles alias Chucky adalah ibu kandungnya sendiri Scene episode ketiga ini lalu ditutup dengan si boneka setan yang tertawa di depan api yang sudah membesar Dan series Chucky episode ketiga pun selesai Tunggu dan nantikan episode selanjutnya ya Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih and see you bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax